Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejumlahing sakolaan di Nahambalan SD Jeng SMP di Kabupaten Sumedang kermemejana Natahar Kendiri keringan lakonan kagiatan diajar kelawan langsung di sakolaan. Sababarha sakolaan emraken sarana turprasarana di tempat nakluyukana protokol kesehatan kernyorang kagiatan diajar kelawan langsung di sakolaan. Tina 12 sakola anu disurvei kudinas pendidikan Kabupaten Sumedang, opat sakolaan anu pernah nadidayah nyaita di Kecamatan Sumedang Utara Jeng Sumedang Selatan, nyindekin kaseyaganana kernyorang kagiatan diajar kelawan langsung di sakolaan. Dumasarkan hasil survei sarana turprasarana sakola nyumponan protokol kesehatan. Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten Sumedang Ema Seriko Malang Ebreken bihakna Natahar Ken sarana turprasarana kernyorang kagiatan diajar kelawan langsung di sakolaan. Lianti renovasi wangunan, sawatara pakakasge bakal di wawagan Saganjangna. Tempat cuci tangan, disimpektan, masker, pisil, ruangan-ruangan yang sudah disetari. Sakolaan Sejena Nyeta SD Negeri Sindang 5, SD Negeri Manangga, Jeng SMP Negeri 7G, nyindekin sayaga nyorang kagiatan diajar kelawan langsung di sakolaan. Oh iya, mungkin seperti, tidak seperti biasanya pak ya, mungkin perkelompok ya siswanya dengan menggunakan misalnya protokol kesehatan. Siswa pakai masker, mau masuk ke kelas jaga jarak per satu meter, terus disediakan protokol kesehatan cuci tangan, pemeriksaan suhu. Mungkin seperti itu sekolah menyiapkan untuk kedepannya tetap muka masa pandemi 2021. Persiapan SMP 7 untuk menghadapi tetap muka BIMASAP ini, Alhamdulillah saya mempersiapkan protokol kesehatan dari mulai, SMP 7 ini setekar dan cuci tangan, tempat cuci tangan, dan barangkali bapak dan ibu guru juga mempersiapkan kesiapan fisik dan kesehatannya. Sehingga SMP 7 ini mudah-mudahan kalau dijadikan peleting untuk tetap muka, insya Allah, bersedia. Eta pihak sakolan opat miharap sakum nahal anudita taharken kupihakna salilaya bisa dilakonan luyukan harapan sakumna guru jengsiswa, lantaran pihak ngarasa jenuh nyorang kagiatan diajar kelawan online. Diki Guntara, Bandung TV